PANDEMI COVID-19 Pada tahun ini, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 61,8 triliun rupiah atau 0,4 persen dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan pendapatan negara pada Februari 2021 tumbuh positif 0,7 persen. Padahal di periode yang sama lalu, sebelum pandemi COVID-19 masuk ke tanah air, penerimaan negara justru terkontraksi 0,1 persen. Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai 6.361 triliun rupiah per akhir Februari 2021. Angka tersebut naik 127,87 triliun rupiah jika dibandingkan bulan sebelumnya. Secara rinci, realisasi pembiayaan utang APBN mencapai 273 triliun rupiah hingga akhir Februari 2021. Angka itu melesat 135,4 persen secara tahunan. Pembiayaan utang APBN masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN secara neto 271,4 triliun rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, menyatakan, jumlah utang itu sudah bisa diprediksi pemerintah karena masih membutuhkan anggaran demi membiayai pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan defisit anggaran 2021 mencapai 1.006,4 triliun rupiah atau 5,7 persen dari produk domestik bruto. Pemerintah terus mengucurkan helikopter uang melalui anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga 17 Maret 2021, realisasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional 2021 mencapai Rp76,5 triliun rupiah, setara 10,9 persen dari pagu anggaran Rp699,4 triliun rupiah. Sang bendahara negara menjelaskan, realisasi program PEN hingga pertengahan Maret didominasi untuk kesehatan, perlindungan sosial maupun dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Sedem Mulyani menilai ketiganya punya peran penting dalam pemulihan ekonomi. Sementara itu, insentif dunia usaha terutama dari bidang perpajakan pada tahun ini tetap dilanjutkan pemerintah. Pembayaran insentif tenaga kesehatan tidak berjalan mulus. Pemerintah sampai saat ini masih menunggak hingga Rp1,48 triliun rupiah. Padahal saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah menjanjikan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang bertujuan memberikan semangat kepada mereka yang berada di garda terdepan. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata mengatakan, tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan saat ini dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Isa pun menegaskan dana insentif tenaga kesehatan sebenarnya sudah tersedia. Namun pihaknya akan terus berkomunikasi dengan BPKP dan Kementerian Kesehatan untuk memonitor proses verifikasi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali mengucurkan stimulus baru. Kali ini, dana segar ditargetkan untuk infrastruktur negeri Paman Sam. Biden sedang mempertimbangkan untuk menggelontorkan Rp3 triliun Amerika Serikat atau sekitar Rp43,1 kuadriliun. Sekirikian, stimulus ini dapat jalan terjal dari Kongres. Nantinya, stimulus baru juga termasuk investasi 400 miliar dolar dalam memerangi perubahan iklim dan 200 miliar dolar untuk perumahan. Masih belum jelas bagaimana Biden akan membayar stimulus tersebut, tetapi laporan dari orang terdekat menyatakan, Biden akan mempertimbangkan kenaikan pajak pada perusahaan atau orang kaya di Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.